Intro Gue gak panses kok Gue cuman Gue cuman mau lihatin ke bapak gue aja Soalnya bapak gue udah tua Udah 80 tahunan Gue gak panses kok Soalnya dulu gue sering di ujit sama Gue sering dikatain sama bapak gue Katanya gue gak punya masa depan Karena main game terus Jadi gue mau pamer Gue mau pamer ke bapak gue Kalau gue bisa sukses Dengan cara main game udah itu aja Gue gak panses kok Kalau ngerasa gue panses yaudah gue minta maaf Dari kasus Medan dan juga Denny Korpuzer Kita sama-sama belajar Kalau usia itu bukan menentukan kerewasaan pola pikir seseorang Medan dalam podcastnya Dia bercerita kalau dia pernah punya pikiran Untuk jual diri Saking dianya berada di lowest point of her life Titik terendah cuy dalam hidupnya Dan dia hanya bilang pernah berpikir Bukan berarti dia udah melakukannya Dan walaupun sesal dia jual keperawanannya Artinya dia itu masih cerdas Kenapa? Karena dia ngasih sesuatu yang berharga dari dirinya Dengan harga nilai Gak cuma-cuma Untuk om det dan juga si bebek-bebek yang ada disini Kalian menertawakan orang yang jual diri Lalu bagaimana dengan perempuan-perempuan yang ngasih gratis ke pacarnya Uh gratis gak tuh? Dan tanpa membenarkan perbuatan siapapun Menurutku everybody Jadi setiap orang tuh punya flowsnya masing-masing Titik terendah Kekurangan Dan lain sebagainya Nobody's perfect Om det dan juga si bebek-bebek yang disini Just because your life is stable right now Doesn't mean besok Anak cucumu gak mengalami hal-hal buruk Ini gak mendoakan karma terjadi dalam hidup kalian Tapi sesederhana Kalaupun semisal hidup kalian baik-baik saja Mungkin saja kalian sedang mengalami yang namanya istidraj Kalo gak ngerti Belajar tuh